Pasangan Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar bertemu dengan sejumlah Kiai, alim ulama dan tokoh masyarakat dalam kunjungan politiknya di Malang, Jawa Timur minggu kemarin. Anies juga menghadiri dialog kebangsaan yang digelar putra-putri Kiai se-Jawa Timur. Dalam kunjungan politiknya ke Malang, Jawa Timur, pasangan Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar bertemu dan bersilaturahmi dengan para Kiai, alim ulama dan tokoh masyarakat. Seperti saat menghadiri kegiatan pasar rakyat dan pasar UMKM di Kabupaten Malang, Anies Gusimin disambut hangat oleh pengasuh Pondok Pesantren Darul Mustafa Romo, Kiai Haji Ahmad Suroso, dan pengasuh Pondok Pes Lirboyo, Kiai Haji Atoilah, serta para alim ulama dan tokoh masyarakat. Kehadiran Anies juga disambut antusias oleh warga Kabupaten Malang. Kemudian Anies Gusimin bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Asya Zili, Kabupaten Malang, yang disambut hangat para Kiai dan para santri. Selain meminta restu, Gusimin meyakinkan para Kiai dan para santri tentang target perjuangannya bersama Anies untuk pemilu 2024 mendatang. Alhamdulillah ketemu begitu banyak Kiai-Kiai disini dan kami menyampaikan apa yang menjadi misi dari kami semua, yaitu kita ingin menghadirkan misi yang lebih adil. Kita ingin agar seluruh masyarakat dapat kesetaraan kesempatan dan kami sampaikan juga bahwa Pondok Pondok Pesantren perlu mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah agar kualitas pendidikan, kualitas pengajaran bisa meningkat dengan begitu ada kesetaraan. Itu poin yang kami sampaikan. Silahkan, Gus. Ratusan, hampir seribuan malah seribu dua ratusan Kiai semalang raya berkumpul memberikan restu dan dukungan penuh kepada pasangan Amin. Amin, insya Allah tagline dari Malang tadi disepakati dari santri dan Kiai untuk seluruh golongan bahwa Amin ini bekerja keras untuk semua lapisan, semua golongan dari memang dari Pesantren dan Kiai-Kiai melepas tetapi sebetulnya diaptikan untuk kepentingan semua kalangan. Anies juga menghadiri dialog kebangsaan yang dikelar Gawagis Muda sejauh timur di kota Malang. Dialog yang dihadiri para putra-putri Kiai itu mengusung tema kemajuan bangsa di mana Anies menyampaikan gagasan tentang keadilan. Tim Liputan, Petro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Petro TV Extend Sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi